Intro Halo teman-teman youtube, dimanapun kalian berada Akhirnya saya kembali lagi untuk membuat video setelah sekian lama Bener gak? Udah kelamaan sih buat saya Tapi kenapa udah lama banget gak bikin video Karena satu ada kerjain lain Lalu saya juga lagi menyiapkan Nah, menyiapkan apa nih? Menyiapkan acara untuk Wood Talk and Festival 2018 Nah, itu dia Tau gak acara yang tahun lalu Hobi Kayu adakan di Pasar Plaza Festival Kuningan Masih ingat kan? Nah, saya dan teman-teman Hobi Kayu juga lagi nyiapin acara itu Yang akan diadakan Oktober nanti Tanggal 25 sampai 28 By the way, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat Terima kasih buat yang udah kasih komen Kali ini di video saya, saya mau mengulas mengenai trimmer di World DWE 6000 Ini dia barangnya Trimmer You know trimmer? Kalo bahasa Indonesianya itu Alat pemotong rumput laminasi Gak enak ya? Tapi kalo bahasa Inggrisnya atau orang-orang sudah bilang adalah trimmer Saya mulai dari atas ya Atau dari mesinnya Oke Ini ada apa ini? Oh, ini dia Nih, lihat aja Dari tombol atau switch on-off-nya aja berbeda Biasanya ada yang dicetek-cetek gitu kan On-off, on-off Kalo ini ditarik Ini on-off-nya ditarik Ditarik Ditekan lagi ke bawah Ini untuk on Ini untuk Oke Tombol on-off-nya di sebelah sini Ini motor unit Nih, motor unitnya tuh ada di dalam sini Nah, ini apa sih? Ini yang muter-muter nih Nah Ini yang muter-muter adalah Cincin penyesuai kedalaman Atau bahasa Inggrisnya dibilang Dep 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 Adjustment Asik Bahasa Inggris saya nanggung begini Tapi gak apa-apa Dep 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 tuh li nanti Bukan Dep Dep Adjustment Yes Oke You know Yes Can you hear me Loudly or no Ya, I think You can hear lah Oke Lanjut Ada garis bolong nih Ini ada garis bolong Ini adalah Pin alur Pin alur ini Adalah untuk Menyesuaikan Masuknya Si Alas Dari Trimmer tersebut Disini pun sudah ada Alurnya nih Jadi kalau masukin Tepat Pas Nah Gak kemana-mana nih Tapi harus diubah dulu Aduh Nantilah Nanti kita coba Oke Saya mau bahas ini Setelah itu Dari sini Kita turun ke bawah Ini ada yang namanya Spindle Atau Kumparan Nah ini yang namanya kumparan nih Kumparan disini Motornya disini Kumparannya disini Nah lalu ada tombol Untuk pengunci kumparan Jadi kalau kita mau buka Murnya Mur apa baut ini namanya Saya selalu lupa ya Ini dipencet Jadi kumparannya Gak kemana-mana nih Dilock Oke Nah ini Colet Nant Mur Colet Mur apa baut sih Ya kalian Tahu sendiri loh Oke Lalu di dalamnya ada apa Ada coletnya Agak keras Ini coletnya Colet ini untuk Apa namanya Menjaga Mata Mata trimernya tuh Gak kemana-mana Lalu ini ada base Ini das Alas Ini alas nih Alas Ini bawahnya ada Namanya Sub alas Sub alas Ini yang berhukum Ini adalah skrup Penyesuai tuas pengunci Ini Yang ini Hubungannya adalah Dengan Ini Sama ini Nanti yang dua ini Akan kita bahas Sudah tenang Oke Ini dia Ini yang tuas penguncinya Tuh Penyesuai Oke Setelah masuk Itu ke kunci Nah Caranya Menggunakan Trimmer ini Ini ada depth adjustmentnya Disini Tinggal diputar ke bawah Naik Ya kan Kalau kita lihat Mau ukurannya segimana Tinggal diputar aja Nah Bisa sampai mana Tuh Bisa sampai sini Kita kunci Wow Mantap Gokil Ya kan Tapi biasanya Matanya Gak akan Kena ke material Kalau Tingginya segini Ya gak Ini saya mau Nyontohin aja Ini adalah Panduan berpinggiran lurus Nih Karena Ini lurus nih Yang dibilang Lurus tuh ini nih Panduan pinggiran lurus Tau Tau Udah tau Cara pemakaiannya Lalu Ini Ada lagi nih Roller bearing guide Panduan bantalan gelinding Panduan bantalan gelinding Nah ini Sama caranya Masukin ke dalam Ini Lalu Terus Nah Ini ada panduan bantalan gelinding Bisa dimundurin Ini Tuh Panduan bantalan gelinding Bisa dimajuin Lalu di kunci Set Ini penguncinya Ini dia Ini adalah Mata dari trimmer Ini ada tuas tangkainya Sama ini matanya Penggunaan Dari matanya Dari mata trimmer ini Ini Tuas tangkainya Yang ke seperempat Atau 6, berapa 35 mili Kalau gak salah Lalu maksimumnya Adalah Maksimum dari mata ini Mata ini 36 mili Terus Untuk kedalaman Alat ini digunakan Maksimum Kedalamannya Untuk Nyeser tuh Set Gitu Adalah 10 mili Atau 1 cm Kalau gak Berasep Berasep Kalau pendalaman Pake alat boleh Tapi Kita harus tau juga Penggunaannya Sampai berapa banyak sih Penggunaan mata Yang harus Boleh dilakukan Maksimumnya berapa Minimumnya berapa Itu harus Diperhatikan Karena Untuk menjaga Keawetan dari Mesin Yang kita Yang kita pakai Oke Dan jaga Keselamatan juga Seperti itu Ini Adalah Tempat Untuk Dust Collector Atau Pembuangan Debu Cara Pakainya Di Alas Dari Trimmer Ini Ada Lobang Skrup Dua Disini Ini Kita Masukkan Terus Caranya Tinggal Digunci Menggunakan Jari Tunjuk Saja Lalu Untuk Ujungnya Ini Tinggal Dipasangin Gas Collector Dua 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 Sa Sa Des Eh Ini dia Cakep kan Mantap Nanti tinggal kita tes Kita udah Bahas semuanya Mengenai Fitur-fitur Dari Trimmer Dewalt DWE 6000 ini Sekarang Kita coba Pasang mata Oke Gampang Tinggal Dibuka Ini Kunci Pengunci Tuas Pengunci Oke Lalu Tinggal Dipencet Buka Mudah kan Lalu Kita Buka Kita Longgarin Aja Kita Masukin Untuk Masalah Matanya Masukin Dulu Mata Trimmer Kenat Lalu Masukin Collet Masukin Dengan 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 Cara Lubang Yang Besarnya Berada Di Bawah Masukin Sudah Masuk Masuk Sekarang Sekarang Kita pasang Base Sudah Masukin Di bawah Oke Sekini Kunci Tekan Ini Biar Biar Lebih Aman Kita Buka Lagi Oke Kita Buka Kita Kencangin Matanya Sudah Aman Sudah Kencang Pasang Lagi Masukin Alur Kunci 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 bawahnya Cek Kelang Ini dia Sekarang Kita tinggal Mainin Nah Oke Sudah Jadi kan Sekarang Kita coba Menggunakan Straight Edge Guide Guide Straight Straight Edge Kita pasang Dulu Kita coba Yuk Tidak Set Tidak 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 Engra Tidak 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 selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati